Pemirsa kembali bersama kami di Breaking News dan saat ini kita sudah tersambung melalui sambungan telpon dengan reporter Aditya Warman yang berada di depan Istana Merdeka Aditya, kami harap Anda berada dalam kondisi yang aman dalam melaporkan informasi ini bagaimana situasi di depan Istana Merdeka saat ini, apakah masih sericu beberapa saat yang lalu? Ya, terima kasih Kevin Egan, kami dan tim Bita Satu dalam kondisi aman dan juga selamat walaupun tadi sempat terjadi pendorongan terhadap kami, tim Bita Satu untuk diminta mundur dan tidak meliput lagi, namun kami di sini dapat mengabarkan tepat, tidak jauh dari posisi sebelumnya, Kevin Egan bahwasannya kondisi pecah, kondisi tidak aman, sejumlah gesekan dan sejumlah bau asap tercium dan juga terlihat sejumlah kebaran api di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat menuju ke arah Istana Merdeka Jakarta Jika Egan tadi ingat ada mobil polisi yang tepat berada di samping kami itu juga sudah dibakar oleh massa kami kami masih sampai saat ini memantau bahwasannya sejumlah mobil tidak hanya satu, dua bahkan ada sekitar lima hingga tujuh mobil kami tadi lihat dibakar oleh massa sampai sejauh ini juga massa masih berada di sekitar kawasan Jalan Merdeka Barat sepatnya menuju ke arah Istana Merdeka Jakarta untuk tetap berkumpul walaupun sejumlah konsentrasi sudah mulai terpecah sejumlah massa pergi ke arah Jalan Harmoni lalu juga terlihat sejumlah massa masuk ke dalam kawasan Monas di Jalan Barat lalu juga terlihat sejumlah massa berlarian ke arah patung Arjuna Wiwaha ataupun patung kuda di depan Indosan disini kondisi masih saat mencekam disini kondisi masih saat mencekam ini belum dapat memastikan berapa perusahaan atau total perusahaan dan juga berapa korban jiwa akibat pecahnya atau perusuhnya asli yang benar sebelumnya dikatakan apapun diusuk-usuk sebagai asli damai ini sejumlah mobil polisi juga masih terlihat mondar-mandir untuk membawa sejumlah aparat kepolisian yang terluka seperti itu tepat di depan kami egan andai egan dan juga pemerintah bisa melihat bahwasannya ini mobil ambulan mobil ambulan mobil ambulan melewati dan membawa kurang lebih 5 hingga 7 orang yang terluka kami belum dapat memastikan apakah korban yang terluka tersebut berasal dari polisian ataukah berasal dari para demonstran ataupun para massa sejumlah kabaran api terlihat di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat sejumlah partikel dan juga material dibakar beberapa diantaranya ialah kardus status bekas lalu juga ada sejumlah helm dari kepolisian yang dibakar lalu juga sejumlah bendera apapun yang mereka bisa temukan untuk memicu asap dan juga api mereka lakukan pembakaran selain itu Kevin Egan bagian dari massa yang memang sudah terpecah konsentrasinya memutuskan untuk pergi ke kawasan gedung DPR RI Senayan, Jakarta seperti yang saya jelaskan sebelumnya dalam orasi yang terjadi tadi wakil ketua DPR RI mengizinkan para watawa mengizinkan para massa untuk pergi ke gedung DPR untuk beristirahat dan juga melakukan ibadah di sana namun kondisi sudah pecah di sini sebagian massa masih bertahan di sini kami belum dapat memastikan kenapa massa masih bertahan di sini namun tadi terlihat sejumlah pimpinan orasi ataupun pimpinan orator kami tidak dapat mengetahui siapa mereka apakah mereka yalah perspekator akan menahan sejumlah warga ataupun massa untuk bertahan di sini tembakan gas air mata pun masih kami rasakan di sini Egan kami tim DPR 1 tadi mendapatkan odol ataupun pasajinya kami coba oleskan ke bawah mata kami untuk meminimalisir dampak negatif dari gas air mata itu sendiri tadi kami juga bukan hanya kami saja tim DPR 1 namun juga TV-TV rekan-rekan dari media juga mundur mereka menggunung seluruh kamera mereka untuk mengamankan kita di sini masih terus mengupdate informasi Kevin Egan bahwasannya mobil polisi kami belum mengetahui jenis apa namun dapat kastikan itu kendaraan milik polisi yang terpakir di depan usana merdeka terbakar jumlahnya tidak satu tidak dua belasan yang dibakar oleh masa masa damai yang dikatakan masa damai yang dikaitkan namun kembali lagi di sini kami informasikan warga sudah masa maksud kami sudah mulai meninggalkan kawasan depan usana merdeka untuk berbonong-bonong ke arah kawasan Senayan di gedung DPR RI sejumlah pengawasan kami juga tidak melihat karena memang pihak polisi di sini juga terpencar konsentrasinya artinya mereka tetap menjaga eskalasi dari pintu masuk di sana merdeka namun juga mereka mengamankan sejumlah objek vital karena kita ketahui ya kan di sana merdeka ataupun pusat dari konsentrasi masa itu terletak di kawasan vital begitu sejumlah kementerian sejumlah objek vital berada di kitaran dari kawasan ini tadi kami juga melihat jumlah pagar dari monumen nasional rusak jumlah pagar dari monumen nasional rusak akibat di putus ataupun diterjang masa yang rusak untuk masuk ke dalam karena tembakan gas air mata yang terjadi beberapa waktu lalu dan itu juga kami disini melihat warga yang membawa besi kayu bambu mulai meninggalkan kawasan Medan Merdeka Barat mereka langsung menuju ke depan kawasan Mahkamah Konstitusi menuju ke arah patung Arjuna Waha mereka terus meninggalkan kawasan depan demikian egan informasi terkini yang dapat kami sampaikan kita kembali ke studio